Halo semuanya kembali lagi di YouTube Semua kali ini kita akan melihat trailer lagi ya teman-teman Oke brother-brother Ini judulnya apa? Danyang Danyang itu apa ya maksudnya ya? Danyang mahar tukar nyawa Maksudnya mahar apa ini? Mahar pernikahan atau apa? Langsung saja ya Ini kali masih gak tau ini Mahar artinya apa ya? Mahar tukar dengan nyawa Oke langsung saja kita gas Film horror lagi bro Oke Oh Sebentar 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 Sedikit kita lihatan ya Oke sebentar Sekali pertajam ini Boss Boss Nasibmu itu miskin tujuh turunan Aku bosan miskin man Kalau gak ngerampu Dari-ari pesugihan Sampai tau 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 Kenapa ada adek Gak ada sangat-sampai Berbahaya itu brother Terlihat disini brother Tolong brother Oke lah Oke Mulai 7 November 2024 di bioskop Oke Saya akan menggoda kita dari contoh, menggoda jalan belakang. Oke, mahar tukar nyawa ya, oke jadi disini ada hubungannya dengan suatu pasangan ya, bisa dilihat dari awal ada. Ada hubungannya antara perempuan dan laki-laki, terus ini kenapa hantunya seperti kayak mempunyai rambut yang sangat-sangat panjang gitu teman-teman ya. Dan itu membuat orang-orang banyak kayak menjadi tumbal. Oke, disini pertama-tama ada bapak-bapak yang marah-marah tiba-tiba karena anaknya tidak berpacaran atau berdekatan dengan anak orang miskin. Waduh, ini sih parah bad sini. Kalau ekali sih langsung mantemi bapaknya aja, brother. Itu sangat-sangat, tolonglah, itu sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Saya cinta-sangat sama anak bapak. Aku tidak cinta-sangat punya menantu miskin, miskin kayak kamu. Aku tidak cinta-sangat punya menantu miskin kayak kamu. Wuh, sudah. Wuh, ekali-kali langsung. Gua serampang coy. Oke, lanjut. Wuh. Oke, disini ternyata tiba-tiba ada scene yang menunjukkan sosok anak kecil. Dengan bergaun putih di sebuah hutan di malam hari, ya. Malam-malam begini itu tidak sangat-sangat tidak masuk akal kalau ada anak kecil sendirian di tengah hutan, ya. Terus, disini ada bis yang lewat. Tidak tahu ini bis. Kenapa ada bis lewat hutan, gini, loh. Oh, jalannya itu tidak ada asfalnya, jalannya itu, apa, tanah-tanah itu. Kenapa bis lewat sini, cak? Miskin, 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 kamu. Nah, bisa dilihatkan ini bis lewat kayak jalur tanah. Eh, kali tidak pernah lihat ada bis lewat jalur tanah itu. Tidak pernah lihat, ya. Biasanya bis itu lewat tol, lewat, pokoknya jalan-jalan yang sangat-sangat. Bisa melakukan kecepatan itu, loh. Membuat bis itu sangat-sangat cepat. Tapi, tidak tahu. Tidak tahu lagi sih kalau ada bis yang melewati hutan seperti ini, ya. Dan, disitu, tiba-tiba ada anak kecilan yang lewat di depan bis. Oke. Membuat si sopir langsung banting setir ke arah kiri, brother. Dan terkaget-kaget, terheran-heran. Astagfirullahalazim. Oke, oke. Di sini, di awal scene ada seorang lelaki yang dia dimaki-maki karena miskin, ya. Dan dia sudah kayak depresi, stress. Karena banyak hinaan, terus dia mencoba untuk melakukan apapun demi mendapatkan kekayaan, ya. Jadi, katanya di sini kalau tidak merapok, ya, pesugihan. Waduh, itu adegan yang sangat-sangat berbahaya dan harus dihindari, ya, teman-teman. Itu sangat-sangat jangan, bapaknya. Oke. Oke. Sebentar, 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 sebentar. Jadi, di sini, kan, tadi ada, apa namanya, ada bis, ya. Terus ini, bis ini ternyata membawa, wih, sorry, sorry. Membawa satu rombongan kayak jemaah dan semuanya bapak-bapak menggunakan kayak menggunakan peci, menggunakan baju busana muslim. Oke. Nggak tahu ini melakukan ritual, kah? Nggak tahu sih ini. Terus, di sini, kenapa ada Iwan Demasif. Namanya siapa sih? Iwan Demasif, bukan sih? Lupa kali. Ivan atau Iwan, oke. Di sini ada personil Demasif, ya. Dia menjadi bagian dari Dayang Mahal ini. Gurung Serandil. Oke. Oke. Sepertinya ini adalah satu, apa namanya, kegiatan dari melakukan pesukihan, ya. Ini kenapa mereka menutup mata, ya. Ini sangat-sangat. Dan Holy Grave! Holy, 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 moly, moly, moly. Oke. Jadi Ekalis Satu kali nonton trailer enggak notice, ya. Karena sebegitu cepatnya. Dua kali masih tidak tidak apa, tidak sadar. Baru ketiga kali eh kali mem-breakdown trailer ini. Ternyata kayak orang-orang yang ada di dalam bis tadi, ya. Orang-orang laki-laki tadi. Mereka semua menutup mata dan dia seperti kayak menyembah berada di depan sosok yang sangat-sangat merikan ini. Holy Grave! Ini mengerikan si Cak. Sumpah, Cak. Ini mengerikan si Cak. Sumpah. Huh! Dan tapi enggak kelihatan. Mukanya kayak hancur, ya. Kak Mursi di tenggelam! Oke. Kak Mursi Kak Mursi di tenggelam. Siapkan tumbang. Semua permintaan akan terkabulkan. Holy Grave! Jadi ketika orang-orang melakukan melakukan persugihan itu harus ada tumbal agar supaya permintaannya itu dikabulkannya. Itu sangat-sangat merikan sih. Nyawa, Coy. Nyawa, Coy. Nah. Oke. Di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Semua orang kayak ditarik atau dililit oleh rambut yang sangat-sangat panjang dan rambutnya itu sangat-sangat kotor lusuh membuat orang-orang mati ketiga ya. dan di sini juga ada anak setan kemungkinan itu yang di yang di depan bapak melakukan persugihan itu mempunyai anak ya. oke. Oke, oke, oke. Setan yang tadi dibuat disembah itu mempunyai anak yang juga mengganggu orang-orang di sekitar ya, teman-teman. Setan akan menggoda kita dari depan menggoda dan juga menggoda dari belakang. Holy shit. Oke, sebenarnya emang setan itu menggoda dari arah mana aja agar kita melakukan hal-hal buruk hal-hal yang hal-hal yang jahat gitu lah yang melenceng berada betul kata Pak Ustadz Holy crap Holy crap Holy crap ini eh kenapa E kali sangat-sangat pas ngepost oh shit oh no bisa dilihat ini banyak orang-orang yang terlilit oleh rambut panjang ya oh ditarik mana dan disini ada kayak satu scene yang membuat yang ada yang membuat ada karakter utama dari film ini mungkin mas-mas ini ya dia seperti ada di sebuah neraka sih mungkin yang kali ya kenapa ini ada di dunia lain dan banyak-banyak tangan tangan-tangan zombie ini gini oke oke jadi kemungkinan besar sosok sosok perempuan yang mukanya gak jelas itu dan rambutnya sangat-sangat lusuh seperti nenek-nenek dan sangat-sangat panjang itu dia menyerang manusia-manusia dengan rambut panjangnya itu dan membunuh semuanya oke dan yang ini kemungkinan nama dari setan perempuan tersebut ya mahar tukar nyawa mahar itu maksudnya apa ya jadi mungkin jadikan mahar itu bisa kalau apa lah itu maharnya adalah nyawa seseorang oly krabby patty brother oke disini ada kita melihat tadi ada wulan guritno bismamulia sahilah sahilah isyam dan masih banyak lagi ya teman-teman kali kasih rating 9 per 10 karena scene-scene nya sangat-sangat epic terus ceritanya juga masuk akal sangat-sangat masuk akal dan ada satu hal yang membuat menarik perhatian gitu loh teman-teman itu yang harus dibutuhkan oleh film-film setan zaman sekarang ya karena sudah banyak film-film yang keluaran yaitu hantu-hantu-hantu-hantu-hantu setan-setan ini sangat-sangat made sense masuk akal oke banget dan tapi kalau ekor tidak tidak ada merasakan jumpscare sekali ya tidak ada tidak ada jumpscare disini tapi gak tahu kalau film harusnya film kalau di film harus ada harusnya ada jumpscarenya sih tapi ini masih belum kelihatan jumpscarenya ya tapi sangat-sangat bagus oke 9 per 10 untuk Danyang Mahartukarnyawa ini teman-teman bagaimana menurut kalian Mahartukarnyawa ini berada silahkan komen di kolom komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe tunggu update-an film-film trailer terbaru yang akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia platform manapun oke teman-teman semuanya terima kasih setelah menonton video kali see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati